Dalam Al-Quran ada akhlak yang begitu terpuji. Akhlak ini dimiliki oleh para penduduk Madinah atau para sohabat ansur. Pada zaman hijrahnya Rasulullah S.A.W. Akhlak tertuji ini adalah Ithana. Mendahulukan kepentingan orang lain. Daripada kepentingan dirinya sendiri. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Padahal mereka sendiri sangat mendesak membutuhkannya. Ini seringkali di antara para pelanggar protokol kesehatan. Mengira dirinya akan kebal dari serangan atau tertulat COVID-19 ini. Dia merasa pasrah dengan kalimat Tidak akan ada yang melupakan kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Padahal ketika kita menetapkan protokol kesehatan dengan 3M tadi. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Maka sebenarnya yang harus dikedepankan dari protokol kesehatan ini bukan kesehatan diri kita sendiri. Tetapi kesehatan orang lain. Pakailah masker untuk kesehatan orang lain. Cucilah tangan untuk kesehatan orang lain. Jagalah jarak untuk kesehatan orang lain. Karena seringkali, kalau untuk kesehatan dirinya sendiri, dia malah tak peduli. Terserah mau tertular atau tidak. Bahkan tertular pun, kayak nantang begitu tidak ada masalah. Bahkan mungkin bisa disebut, saya syahir. Ternyata tidak demikian. Yang harus ditekankan dalam hal ini adalah kesadaran memakai masker itu bukan untuk kesehatan kita, tapi kesehatan orang lain. Ketika kita mencuci tangan bukan untuk kesehatan kita, tetapi kesehatan orang lain. Dan demikian pulau jagalah jarak, kita lakukan itu untuk kesehatan orang lain, bukan untuk kesehatan kita. Itu isang. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Akhlak yang tertuji. Tampaknya, isang inilah yang bisa membangun kesadaran kolektif. ketika setiap orang merasa dirinya sudah tertular dan takut menuralkan kepada orang lain, maka akan terjadi keseimbangan. akan terjadi kesadaran kolektif yang Allah subhanahu wa ta'ala suka. Allah puji sifat ini, Allah puji karakter ini, bukanlah sekedar untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19, tetapi untuk dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah ansur, jadilah sahabat ansur abad ini dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dan dengan menjaga jarak, atau disebut dengan protokol kesehatan. Dari isar ini. Dari hadis yang tadi, yang ustaz sampaikan, dan ustaz bacakan tadi, dan juga dijelaskan, tentang syahidnya orang, atau diberikan pahala syahid meskipun tidak meninggal, yang dalam situasi pandemi, dia tidak keluar rumah. Dengan sabiran muhatasiman. Sabar, menahan diri, muhatasabah, dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiran muhatasiman. Ini sebenarnya, lebih dari protokol kesehatan biasa, ibarat, kalau di awal-awal pandemi ini, melokdon diri sendiri, di rumah. Ya kalau di rumah sendirian, tidak keluar rumah, ya tidak apa-apa, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, dan juga tidak menjaga jarak, karena serumah. Yang persoalan adalah, ketika keluar rumah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah subhanahu wa ta'ala itu, tak lain adalah, bentuk protokol kesehatan paling sempurna. Makanya, kenapa ada 3M yang tadi itu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, itu karena, diizinkan keluar rumah, itu karena, orang, tidak bisa menahan diri, kalau di rumah saja, harus keluar. yang sobiran muhtasiban, yang sobiran muhtasiban, dalam level tingginya, dia bukan hanya, sekedar memakai masker, bukan hanya, sekedar mencuci tangan, dan bukan hanya, segera menjaganya, bahkan dia tidak keluar rumah, sama sekali. Ini luar biasa. Kenapa? Bukan, motivasinya adalah, bukan untuk, menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi, menjaga orang lain, agar tidak tertulat. Karena siapa tahu, justru kita ini, sebenarnya yang sedang tertulat, dan yang di luar sana, tidak. Jadi sekali lagi, ini, ishar, dalam bentuk, protokol kesehatan, paling tinggi. Jadi bukan, protokol kesehatan lain, sebenarnya, kalau berat di rumah itu, melebihi dari sekedar protokol kesehatan. Nah, terkait dengan, surah, al-ra'adhu, ayat yang ke-12, inna allaha, la yughyru ma biqawmin, hatta yughyru ma bi'anfusih. Sesungguhnya, Allah tidak akan, merubah, keadaan, ma biqawmin, keadaan yang terjadi, pada suatu kaum, hatta yughyru ma bi'anfusih. sehingga mereka, mengubah, apa, yang ada, pada diri, mereka, masing-masing. Jadi, perubahan kolektif, dimulai, dari perubahan, dihidup. Ayat ini, berbicara, tentang rahmat Allah, sebenarnya. Berbicara, tentang rahmat Allah. Lahu mu'akibatun, min bayri yadaihi, wa min khalfihi, yahfalunahu min amrillah. Lahu, setiap manusia, mu'akibatun, ada, malaikat-malaikat, yang selalu menjaganya, secara bergantian. Yahfalunahu min amrillah. Malaikat tersebut, ada di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri. Mereka menjaga, manusia itu, min amrillah, dengan perintah Allah, subhanahu wa ta'ala. Dari perintah Allah, subhanahu wa ta'ala. Ini, rahmat. Manusia, dijaga oleh Allah, dengan, dengan, merintahkan, para malaikat. Disebut, para malaikat, hafalunahu. Artinya, COVID-19, virus, yang lain, atau apapun itu, sebelum, masuk, atau mengenai, diri kita, maka terlebih dulu, bersentuhan dengan, proteksi, malaikat hafalun. Dijaga oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan setiap manusia, punya, penjagaan itu. Setiap manusia, dijaga oleh malaikat itu. Bahkan, sering saya, katakan, bahwa, lubang hidung, manusia, lubang hidung kita, kendaki di dalamnya, ada, ada, apa, kotoran, kotoran hidung, maka, semut, tidak, pernah, masuk, ke dalam lubang hidung kita. Itu, kalau secara, Qur'ana itu, karena, ada malaikat hafalun, yang menjaganya. Beda, kemudian, ketika, isi hidung kita, dikeluarkan, dan diletakkan, di lantai, misalnya, maka semut, akan datang, mengkuru putih. Kenapa, semut, tidak datang, masuk, ke dalam hidung, itu karena, dijaga oleh Allah SWT. Mungkin, kalau bahasa medisnya, saya tidak tahu, ada apa di hidung kita, sehingga, tidak masuk, semut itu, ke dalam hidung. Meskipun, di hidung itu, ada sesuatu, yang biasanya, dikerubuti oleh semut, kalau tidak, kalau lagi, tidak di hidung. Itu, karena ada, malaikat hafalun, kalau bahasa, Al-Qurannya. Nah, keadaan manusia, yang terpelihara, keadaan manusia, yang selalu sehat, itu bisa berubah. Ya, itu bisa berubah. Allah bisa mengubah, manusia, yang tadinya dijaga, menjadi tidak dijaga. Allah bisa mengubah, manusia, yang tadinya sehat, walafiat, menjadi tidak sehat, walafiat. kapan Allah mengubah, yang tadinya rahmat, menjadi akhzat? Ketika manusia, yang tadinya bersyukur, kemudian dia mengubah, perilakunya menjadi kufur, maka Allah pun, akan mengubah lagi, yang tadinya rahmat, menjadi akhzat. Oleh karena itu, kalau kemudian, ingin kembali lagi, seperti semula, dimana rahmat Allah ada, dimana manusia dijaga, maka, untuk Allah, membalikan keadaan ini, menjadi normal, senormal-normalnya, seperti sedia, maka, ubah dulu, secara individu, berjamaah, jadi secara masing-masing, kesadarannya masing-masing, tetap penjala umpan, secara berjamaah, secara kolektif. Maka, dimulai dari, takhiru ma bil anfus, disitu, Allah subhanahu wa ta'ala, akan, takhiru ma, dikau, ketika manusia, sudah, kembali, kalau tadi bahasa ustaz, dengan, mengaktifkan, protokol keimanan, dan protokol kesehatan, pada dirinya, mereka masing-masing, sebagai, panggilan iman, ya, dan panggilan peradaban, panggilan iman, panggilan peradaban, maka, nanti Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mengubah kembali, mengembalikan keadaan, tidak normal ini, menjadi, normal kembali. Baik. Jadi, ada dua poin besar, yang pertama adalah, akhlak yang mulia, sebagai seorang muslim, dan muslimah, dengan melakukan al-isar, memprioritaskan, kepentingan, orang lain. Dan, poin yang kedua, yang ingin juga saya tekankan, disini adalah bahwa, kesadaran kolektif, jika tidak dijalankan, yang tadinya rahmat, bisa menjadi azab di ujungnya. Akibat, kita lalai, karena, hanya menjalankan, dengan kesadaran sendiri, tetapi lupa pada, kesadaran kolektifnya. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!